Secara umum internet di Jepang itu kenceng pasti ya, tapi tidak di semua tempat. Artinya gini, di hotel pasti ada internet dan itu kenceng. Terus kemudian di tempat-tempat umum seperti di stasiun, terus kemudian di beberapa cafe ada pasti internetnya dan kita bisa akses secara gratis. Tapi kan faktanya adalah kalau kita jalan-jalan itu kita pengennya akan terkoneksi terus ke internet kan? Nah, untuk kita berkunjung ke sana, itu ada dua pilihan sebenarnya. Pertama melalui beli SIM card di sana, atau kita pakai portable modem yang kita bawa, entah kita beli di sana atau beli di Indonesia. Saya cekkan pengalaman sedikit ya, dulu waktu ke sana. Jadi pernah juga saya waktu itu beli SIM card. Jadi pertama kali datang ke bandara itu biasanya ada otak-otak yang jual SIM card, atau ada malah vending mesin yang jual SIM card. Nah, bedanya ya cuma cara belinya aja. Kalau kita beli di ada sebuah outlet di bandara, terus kita beli, biasanya mereka itu sistem SIM card-nya adalah perpaketan. Jadi ada paket data yang berlaku untuk satu minggu, ada juga yang dua minggu, ada juga yang satu bulan. Biasanya ada tiga itu. Harganya bervariasi lah ya. Jadi antara 1.500 yen, 2.500, mungkin sampai yang sebulan mungkin 3.000 lah. 3.000 yen atau berapa. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, itu juga nanti ada kuota-kuota yang terbatas juga. Jadi sampai ada berapa, biasanya yang satu minggu itu sekitar 10 giga lah, 10 giga. Terus kemudian yang dua minggu ya bisa 25 atau berapa, terus yang sebulan jauh lebih banyak lagi detailnya ya. Nah, itu untuk SIM card-nya ya. Jadi bisa beli di outlet, bisa lewat vending machine. Jadi nanti ada mesin tertentu, kita masukin uangnya, kita pilih yang mana dia akan keluar. Sederhana itu di Jepang ya sebenarnya kalau untuk beli SIM card. Nah, keuntungannya SIM card itu adalah ya jelas untuk paket-paket seminggu dan apa itu harganya murah. Karena untuk 1.500 yen itu kan sebenarnya murah ya. Jatuhnya nggak nyampe 300 ribu atau berapa itu kita bisa pakai. Cuma karena memang sistemnya SIM card, terus kemudian kita itu masukin ke HP kita, berdasarkan pengalaman itu, kekurangannya adalah baterai kita juga akan boros. Karena dia SIM card kan, karena dia SIM card, dia selalu mencari koneksi data, mencari sinyal dan segala macam, itu pasti akan cepat menguras baterai. Sementara kita akan nyalain HP terus-terusan, terutama untuk mencari di Google Maps ya, untuk cari tempat-tempat tertentu kan kita pasti akan terlalu koneksi dengan Google Maps. Terus kemudian kita juga kalau mau upload foto-foto juga agak terbatas karena dia pakai kuota. Itu jadi masalah kalau kita pakai SIM card. Itu juga jadi pilihan tapi ingat keterbatasannya juga ada. Nah, sementara kalau kita mau pakai opsi satunya lagi yaitu portable modem, itu adalah kelebihannya, itu kan dia tanpa kuota. Jadi, mau pakai bebas dan itu penggunanya nggak terbatas. Kalau kita SIM card kan cuma satu orang, kita hanya pakai, terus orang lain kita memangnya traveling berempat, bertiga, berlima, juga yang kita bisa nikmatin cuma satu orang kan, karena dia bentuknya SIM card. Tapi kalau portable itu pertama keuntungannya adalah dia tidak punya kuota. Jadi, satu hari kita pakai sebesar apapun datanya itu nggak masalah. Terus karena sistemnya itu modelnya Wi-Fi, itu otomatis akan menghemat baterai dari ponsel kita. Pasti ya, smartphone kita tuh pasti lebih tahan gitu untuk jalan seharian. Dan biasanya modem itu rata-rata baterainya kuat sekitar di atas 10 jam. Tergantung dari baterai modem yang kita bawa ya, ada yang 10 jam, ada yang sampai 15 jam. Cukuplah untuk sehari jalan-jalan, kalau memang nggak sampai malam banget. Jadi, dari kelebihan dan kekurangan, saya prefernya sih cenderung ke portable modem. Karena bisa untuk rame-rame, kuota tidak terbatas, meskipun kalau dihitung-hitung lebih mahal. Biasanya kalau dari Indonesia itu dulu ya, entah sekarang harganya naik apa nggak, biasanya mereka hitungannya per hari itu Rp60.000. Rp60.000 itu per hari. Jadi, kalau kita seminggu ya tinggal dikali aja. Harinya 7 kali berapa. Dan harga segitu, sebenarnya untuk kemudahan yang kita dapat di Jepang, tanpa harus mikirin kuotat, dan kita selalu terkonek dengan mudahnya dengan smartphone, itu menurut saya murah. Karena harga segitu untuk dihabiskan di Jepang itu udah cuman makan sekali dua kali aja. Dan itu, selama menggunakan dua alternatif itu, saya sarankan sebenarnya portable modem. Dengan harga segitu ya. Kalaupun harganya naik, masih murah juga. Menurut saya itu. Sehingga segala fleksibilitasnya. Jadi, intinya kalau di Jepang, internetnya bagus, tapi tidak di semua tempat. Seperti itu sih. Selamat menikmati.